Seks memang bisa berlangsung berjam-jam, tetapi penis memang tidak selalu bisa diajak bekerja dalam waktu lama. Menurut laporan Insider, studi pada 2005 di lima negara menemukan penetrasi umumnya berlangsung sekitar 5-6 menit. Kamu perlu tahu kalau kegiatan seks merupakan kegiatan yang banyak membutuhkan energi fisik. Nah, jika kamu ingin memiliki kehidupan seks yang bisa memuaskan pasangan, tentunya perlu persiapan. Salah satunya dengan meningkatkan stamina dan kejantanan melalui olahraga. Ini dia beberapa olahraga yang bisa dilakukan untuk meningkatkan stamina pria. 1. Kegel Gerakannya nggak terlalu rumit kok. Kamu hanya perlu berbaring terlentang pada permukaan yang rata. Kemudian, tekuk lutut sehingga kaki bagian atas membentuk sudut 45 derajat. 2. Angkat beban Tingkatkan kejantanan dengan olahraga juga bisa kamu lakukan lewat angkat beban. Melansir Everyday Health Menurut ahli angkat beban bisa membantu tubuh untuk memproduksi hormon testosteron. 3. Plank Gerakannya dimulai dengan memposisikan diri seperti push up dengan siku sebagai tumpuhan. Lalu, tahanlah dalam jangka waktu yang bisa kamu sesuaikan dengan kemampuan tubuh. Menurut para ahli, selain bisa membentuk stamina yang baik bagi pria, Plank juga bisa membuatkan seorang pria saat melakukan hubungan intim dengan posisi misionaris. 4. Push up Tentu kamu enggak asing dengan yang satu ini. Gerakan klasik ini ternyata termasuk salah satu jenis olahraga yang baik untuk meningkatkan performa kaum pria. Selain olahraga tersebut untuk meningkatkan stamina, sebagai seorang pria perlu juga untuk merawat mer, P agar ketika saat enak-enak dengan pasangan bisa maksimal. Untuk mendukung itu, semua Titan Gel Gold adalah pilihan yang tepat. Kenapa Titan Gel Gold? Produk ini sudah terbukti mampu merawat kebersihan area penis dan juga mampu menambah ukuran atau saiz penis secara permanen. Jadi cocok untuk pria yang kurang percaya diri akan penis yang dimiliki. Itu iya beberapa olahraga yang mampu meningkatkan stamina pria ketika berhubungan enak-enak. Tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru.